...yang semakin bervariasi ini tidak lepas dari peran para fashion designer. Oke, dan salah satunya dialah Ria Miranda dan kali ini Ria akan memberikan sedikit tips berhijab bagi Anda. Sebagai desainer busana muslim, Ria Miranda selalu berusaha membuat rancangan busana muslim sesuai syari. Tidak hanya merancang pakaian, ia juga merancang hijab sebagai pelengkap desain busana muslimnya. Untuk rancangan yang tersebut, ia memilih bahan-bahan yang berkualitas baik. Ya, kalau dari desain-desain jilbab itu memang biasanya basic aja. Ada jilbab segi empat, ada persegi panjang, terus ada juga jilbab instan gitu. Jadi memang macam-macam gitu jenis-jenis jilbab yang didesain gitu. Biasanya sih desain-desainnya itu dibikin sangat praktis gitu. Jadi yang biar nggak ribet juga gitu. Kalau berjilbab kan kayak mesti bonyok pentul gitu. Jadi kita pengen bikin seminimalis mungkin gitu. Jadi jilbab itu bisa jadi sesuatu yang simple gitu. Bahan kerudung yang paling enak tuh emang bahan-bahan viskos, terus bahan satin. Tapi ada bahan satin yang lemes gitu. Jadi emang kayak khusus untuk kerudung gitu. Kalau bahan satin yang tebal gitu, memang kurang enak buat kerudung gitu. Jadi mungkin bahan-bahannya ada chiffon juga gitu. Chiffon juga ada jenis chiffonnya macam-macam gitu. Jadi ada yang tebal, ada yang tipis gitu. Jadi disesuaikan gitu. Untuk kerudung itu emang jenis bahannya juga khusus. Kalau cara pemakaian jilbab sih ya bermacam-macam gitu. Tergantung stylingnya masing-masing gitu. Ada orang yang senang heboh ya bisa dibikin heboh gitu. Kalau yang senang simple bisa simple gitu. Cuman untuk trend sekarang rasanya udah lebih minimalis aja. Bukan minimalis bahannya, cuman minimalis cara pemakaiannya gitu. Mungkin ya stylingnya lebih ke apa ya. Mungkin dengan satu jarum pentul aja tuh udah langsung jadi styling hijabnya gitu. Tidak hanya bercerita tentang rancangan hijab yang dimilikinya. Kali ini Ria Miranda juga akan memberikan tutorial hijab sederhana yang bisa Anda coba di rumah. Hai good people, ini kita akan sedikit hijab tutorial yang simple. Terus mungkin tidak menggunakan banyak pentul. Jadi oke kita coba ya. Ini kerudung persegi 4 yang kita lipat jadi segitiga. Terus ambil sisi tengahnya. Terus sisi yang sama panjang. Terus ambil oli begini. Di sisi jarum. Seperti itu. Terus sisanya. Di sisi sini. Disampirkan di bahu. Sebelumnya jangan lupa pakai daleman. Biasanya daleman macem-macem. Ini jenisnya daleman ninja. Untuk kerudung seperti ini, baiknya bajunya mungkin lebih. Karena udah bermotif, jadi pilihlah baju yang polos. Terus mungkin bisa pakai dress atau kaftan gitu. Jadi dari styling hijabnya udah cukup simple. Mungkin bisa pakai rok di bawahnya gitu. Terus pakai kardigans gitu. Jadi macem-macem styling untuk bajunya untuk gaya hijab seperti ini. Cantik sekali, ya kan? Sempurna. Bener. Nah, makanya kalau kita ngeliat gitu ya, kayak Ria Miranda, Pegi Melati Sukma, terus juga Arzeti, dan juga banyak sekali perempuan-perempuan yang berjelbab lainnya gitu ya, berhijab, pasti mereka punya gaya sendiri-sendiri. Ini ngingetin saya sama pengalaman gitu ya, ketika melihat, Pengalaman apa? Masalah lo? Pengalaman ketika ngelihat banyak sekali umat muslim dari seluruh dunia, yang berkumpul kayak kemarin gitu, pengalaman waktu umroh gitu kan. Ibadah umroh kemarin ya. Saya ngeliat bahwa banyak sekali perempuan-perempuan, dari penjuru dunia yang lain, dari negara-negara lain, mereka juga punya gaya sendiri-sendiri dalam berjelbab. Kayak misalnya orang Pakistan gitu, mereka pakai kerudung yang panjang dan lebar, dililit. Mungkin saya sebagai cowok gitu yang tahu, kayak jelbab Turki, cara berhijabnya gitu ya, atau mesir kan masing-masing punya karakter, dan Indonesia pun punya karakter. Sama-sama tadi yang ditunjukkan sama Arya Miranda ya. Betul sekali, makanya setiap negara pasti punya perbedaan dan keunikan masing-masing, tinggal diaplikasikan aja mana yang lebih pantas, dan yang pastinya memang sesuai dengan syariat agama, itu yang paling penting. Nah, tentang pro dan kontra, pemakaian jelbab dan sebagainya, saya yakin sekali lagi gitu, setiap muslimah khususnya, pasti berupaya untuk menyempurnakan. Mudah-mudahan ini juga jadi, ini juga nih pengingat saya juga, supaya menyempurnakan juga gitu. Saya mengikuti kamu tiap hari. Mudah-mudahan gitu, mudah-mudahan di segerakan. Amin, segerakan apanya? Pakai jelbab, Pakai jelbab. Karena wajiban kan. Pakai jelbab berkeluarga. Amin. Itu doa baik kan, satu Indonesia bilang amin. Nah, kita masih...